Intro Dalam upaya Polri untuk menciptakan situasi kamtip mas yang kondusif menjelang Pilpres dan Pilek 2019, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadakan kuliah umum dengan menjalankan program Polri Goes to Campus kepada mahasiswa-mahasiswi di Universitas Borobudur, Jakarta. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang diwakilkan oleh Kaba Intel Kampolri Komjen Pol Lutfi Lubianto dalam amanatnya mengatakan Polri merupakan pelaksana fungsi pemerintah yang dimana tupoksinya yaitu memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayuman kepada masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka pemeliharaan kamtip mas yang harus dikenal lebih dalam oleh seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan mahasiswi. Selain itu diharapkan juga kegiatan ini dapat diselenggarakan secara periodik sebagai wujud kemitraan untuk mengembangkan visi ke depan terkait tugas-tugas kepolisian dan fungsi perguruan tinggi dalam menggali persoalan kamtip mas. Kegiatan yang diselenggarakan hari ini adalah sebagai upaya mensinensikan tugas pokok Polri kepada para hadir sekalian, termasuk di dalamnya mahasiswa khususnya dan mahasiswi sebagai salun intrekual generasi pada Repolusi Ministri of Point Home. Jadi mahasiswa dan mahasiswi menjadi komunitas yang waktu itu sangat penting yang akan memberikan konstitusi pada perkeratan pemilu 2019 yang telah dimulai pada tahun 2018 ini tahapan-tahapan. Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Rektor Universitas Borobudur Profesor Dr. Haji Basir Bartos, Kadifumas Polri Irjen Pol Setiwasisto, para pejabat utama Polri dan para mahasiswa Universitas Borobudur, serta yang bertidak sebagai narasumber dalam kuliah umum tersebut yaitu Karo Jian Straops Polri, Brigjen Pol Adnas, dan Karo Penmas Polri Brigjen Pol Deddy Prasetyo. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.